Selain speed, ternyata angka altitude yang tampil di layar pilot dan co-pilot juga berbeda. Sementara itu, co-pilot ingin mengecek ketinggian pesawat dan bertanya kepada Terminal East Tower berapa ketinggian pesawat yang tampil di layar radar. Terminal East kemudian menjawab 900 feet. Sementara, data dari Black Box FDR menunjukkan 790 feet di layar pilot dan 1010 feet di layar co-pilot. Sementara, data dari Black Box FDR menunjukkan 790 feet. Co-pilot masih terus berjuang menemukan halaman checklist airspeed unreliable. Pilot pun mati-matian mempertahankan posisi pesawat agar tidak nose down. Terminal e-stower kemudian menambahkan tanda flight control trouble pada radar sistem sebagai tanda bahwa pesawat ini sedang menghadapi masalah serius. Setelah pencarian yang sangat menguras konsentrasi akhirnya Co-pilot pun menemukan halaman yang dicari. Pilot pun melanjutkan komunikasi dengan tower sedangkan Co-pilot yang saat ini memegang kendali pesawat mengalami kesulitan yang sama dengan yang dialami pilot sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!